Oke, halo semuanya, selamat datang lagi channel Putra ID. Nah, di video kali ini saya bakal review lagi sebuah hape jadul yang saya koleksi ya. Nah, ini dia hape-hape jadul koleksi saya, ada 7380-5300, hape pertama kali saya. Ini ada jejara Nokia N8 yang warna-warni. Ini ada Nokia X5 juga, ini N8 Silver, dan ini Nokia E7 Prototype. Warnanya orange, langka banget nih. Ini Nokia E7 Prototype. Oke, dan ini udah lama banget, nggak saya panas-panasin guys nih. Jadi sekarang sekalian saya review dan juga sekalian saya cas-casin si hape-hape jadul. Ini ada Nokia E70, kemudian ini ada Nokia 7900 Prisma, dan ini WS995 yang baru aja kita bikin video di minggu kemarin. Dan juga ini ada juga nih, Nokia X3 Express Music. Kemudian ada 6700 Classic yang kemarin kita udah bikin videonya. Dan sekarang saya bakal bahas nih, Nokia E72. Oke, nah ini dia, ini Nokia E72 bentuknya jadi QWERTY ya, ada keypadnya di bawahnya. Jadi bentuknya bukan kayak Candy Bear yang angka sama beberapa huruf aja disatuin. Jadi satu tombol itu ada tiga huruf. Tapi ini bentuknya kayak QWERTY di bawahnya ya, kayak model BlackBerry dulu lah. Nah, ini dulu sih pas pertama kali diuncurkan untuk menyaingi si BlackBerry gemi ini. Kalau nggak salah ini di 2009 silam yang lalu. Jadi hape ini udah sekitar 13 tahun keluar dari masa produksinya guys. Dan alhamdulillahnya unit yang saya pakai ini masih sangat mulus banget guys. Oke, dan ini juga nih ada beberapa Nokia, Nokia E82 Prototype, 7610, N90, E61, dan juga disana ada beberapa lagi. Sebelah sana nih. Oke, kita lanjut lagi untuk bahas si Nokia E72 ini. Jadi si Nokia E72 ini memiliki jenis layar TFT dengan 16 juta warna guys. Nah, lihat untuk kecerahannya sih menurut saya masih sangat oke banget sih ya untuk ukuran hape jadul. Nah, kita lihat disini untuk tampilan menunya udah familiar banget lah pokoknya untuk teman-teman semua yang suka dengan simbian atau apa namanya, hape-hape dari Nokia. Untuk belakangnya masih sangat mulus, ini tombol-tombolnya juga masih mulus. Minus ini aja nih guys nih. Nah, tombol ataupun tutup portnya nih hilang, getas entah tau kemana. Saya cari-cari nggak ada nih. Tapi ya, for all, semuanya masih fungsional oke semualah. Nggak ada minus apapun. Sinyal juga masih on, langsung tancap tanpa ada pancing-pancing. Kita coba untuk kameranya nih guys nih. Kamera Nokia E72 ini beresolusi 5MP ya. Kita coba 5MP di tahun 2009 silam yang lalu itu kayak gimana. Nah, jadi ini dia hasilnya nih. Flashnya juga masih oke. Gila nih, cakep guys nih. Bening banget ya. Untuk ukuran hape dengan 13 tahun yang lalu keluarnya. Apalagi ini seri Nokia ya. Kamera keduanya juga ada. Tapi resolusinya hanya PGA aja. Jadi ini hanya untuk keperluan ya dulu sih untuk video call ya. Kalau untuk selfie-selfie sih dulu kayaknya belum kepikiran buat selfie nih guys. Kita lihat dulu keluar nih untuk lihat kemulusannya. Kemulusannya sih masih sekitar, bisa dibilang 98%an lah. Untuk ukuran hape jadul yang udah lama banget. Menurut saya ini sangat, masih sangat mulus banget sih. Lihat nih. Warnanya warna antik banget nih, warna grey. Jadi langka banget warna kayak gini nih. Saya dulu udah pernah punya kayak gini. Cuman saya jual. Dan sekarang saya pengen punya lagi ini. Kemarin akhirnya kesampean. Dan mungkin nanti setelah saya bikin video ini. Nanti saya bakal naikkan ke toko di selfie saya. Nanti boleh teman-teman cek aja di toko selfie saya. Siapa tau ada yang berminat untuk membeli si Nokia E72 ini guys. Oke. Jadi mungkin itu aja sih video saya kali ini. Sharing dan juga bikin video koleksi si Nokia E72 yang saya punya ini. Sampai jumpa lagi video saya selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Goodbye.